saya nggak bisa membayangkan Indonesia yang besar ini nanti kan nggak ada konaan Rimok yang bantu coba sekarang ada covid nanti kan Indonesia itu kayak Perancis beberapa kali punya tamu orang yang hidup lama di Perancis bahkan dapat istri orang Perancis itu dulu nggak begitu mencintai Indonesia tapi setelah di Perancis dua tamu Indonesia hebat di Perancis itu kata dia kalau cerita semua kebutuhan masyarakat itu dibebankan ke negara coba kalau Indonesia mengalami seperti ini kok tidak ada konaan Rimok yang bantu orang miskin nyalakan negara kelaparan nyalakan apa saja ini baru kayaknya dididiknya itu juga nyalakan orangnya surat pun rombok yang pandu sampai nggak ngerti kalau covid banyak tuh orang-orang kampung orang lugu-lugu bahkan ini saking covid ya salam covid muka-muka udah panjang dukira covid itu nama orang yang ahli sosial itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati